Ya, oke Pransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Gura Skiwo. Oke Pransis, kali ini kita sekarang berada di Pulo Gadung ya Pransis. Nah, jadi untuk vlog kali ini, aku akan bikin tips cara ke Bandara Soetak atau Bandara Soekarno-Hakar dari Pulo Gadung. Khususnya untuk Pulo Gadung yang tinggal di Pulo Gadung dan sekitarnya. Ya, jadi kalau kita tujuannya cuma, ya nggak naik pesawat sih, ya tujuannya cuma wisata atau berbagi pengalaman gitu kalau mau ke Bandara Soekarno-Hakarta. Nah, jadi kali ini aku akan coba bikin tips cara dari Pulo Gadung ke Bandara Soekarno-Hakarta, yaitu menggunakan Latrasiakarta. Jadi nanti kita akan naik rute 2A yang lebih enak sih, nanti kita turunnya tuh di Kalideres. Jadi naik 2A, transitnya tuh di Petojo kalau nggak salah. Nah, nanti kita naik yang rute ke Koridor 3. Nah, itu udah langsung ke Kalideres. Nah, habis itu ke Soekarno-Hakarta kita tinggal lanjut naik Tras Jakarta Koridor SH1. Ke perkantoran Soekarno-Hakarta, nanti kita turunnya tuh di Stasiun KA Bandara. Dan ini aku putuskan kalau mau ke Terminal Bandara, kemarah kan kita udah ke Terminal 3. Jadi ini aku putuskan ke Terminal 2. Kalau Terminal 2 tuh memang gue paling suka hangout. Oke, kita akan kesana ya. Pengasaran? Oke, let's go. Oke, ini kita lagi tunggu bus Tras Jakarta 2A nih. Jadi kita lebih baik naik 2A kenapa? Kalau Monas itu takutnya antri berat sis dan haltanya kecil. Belum, yang halte barunya belum jadi. Saat ini kan halte Monas yang lagi renovasi, tapi beberapa tuh yang masih sempit. Di belakang itu Tras Jakarta Koridor 2. Bisa sih, tapi harus transit di Monas ke Kaligeres. Cuma ya lebih enak gitu. Kita naik 2A berat sis. Entahlah, habis. Buah ini kan biasanya 2A dulu nih. Ini adalah Tras Jakarta 2 Polos yang ke Monas sini. Kita lagi nunggu bus Tras Jakarta Koridor ini. 2A yang ke Rawabuaya. Kan nanti kita transitnya itu di Halto Petojo. Oke, ini baru habis koridor ini ya. Nah, ini adalah pertama kita naik yang 2A ya. Naiknya di si... Eh, yang belakang nih. Dapatnya bus Ganteng. Jadi enaknya kalau dari Pulau Gadung tuh, tempat duduk nih, gokil. Kalau kita dapatnya bus Ganteng. Operatornya Swakirullah TJ. Nah, ini kita benar-benar kita mau berangkat dari Halto Pulau Gadung. Ntar, berapa lama ya kita sampai ke ini? Pulau Petojo. Nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja sampai Petojo jam berapa. Jadi nanti kita transitnya di Petojo, baru nanti naik koridor 3 ke Tali Deres. Oke, ini kita ada berangkat dari Halto Pulau Gadung. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 ini kita lanjut naik Border 3 ya daripada naikin Kotojo bikin naik yang ini dari Juanda oke nah kita berangkat dari hau tujuan da banyak banget daripada naikin nah kita lanjut bật jadung klik nyak ��� είναι nyak tentang pengas penjeng nyak n selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya! selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati 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 ini macet banget jadi jangan heran ya kalau di jalan jalan tikus itu memang agak rawan macet soalnya ini soalnya macet banget pemberhentian berikutnya MSB kali baru periksa kembali barang bawaan anda dan hati-hati ya ampun macet ya sore gitu selamat menikmati nah ini itulah RSUDK leaders macetnya parah banget nih soalnya banyak truk-truk ini lewat selamat menikmati nah ini adalah hauto RSUDK leaders besar juga ya RSUDK leaders pemberhentian berikutnya SMAN 84 periksa kembali barang bawaan anda dan hati-hati melangkah terima kasih hal kembali barang bawaan anda hal keberikutnya SMAN 84 sebelah sekolah bunda mulia ini ini adalah hal TSMAN 84 Terima kasih telah menonton 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 Terminal 3 agak lumayan jauh Kemarin itu yang dari Ragonan itu Jauh banget itu nanti keret Apalagi sudah menjelang sore juga Jadi di hal berikutnya itu adalah jalan musim sastra negara Habis itu berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalan musim sastra negara Jalan musim sastra negara Jalan musim sastra negara Jalan musim sastra negara Terima kasih telah menonton Jalan musim sastra negara 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 ini adalah jalan pusing sastra negara banyak juga yang pada turun disini di halte celung sastra negara selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita sudah masuk ke kawasan bandarai terasurus karrohantai selamat menikmati selamat menikmati ini yang kalau di atas itu adalah jembatan untuk melintas pesawat ini mau dari terminal 3 atau ke terminal 1 ini ini di atas itu biasanya pesawat lewat jembatan gitu loh cuma saya ingin di sini ada pesawat pelintas ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sekarang sudah menikmati sekarang sudah jatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Ini yang baru sampai itu. Jadi kalau ingin yang lebih hemat bisa naik keras Jakarta yang agak santai sih. Oke, langsung aja kita ke terminal 2 nih. Soalnya kalau terminal 2 itu kan lebih adem AC-nya. Banyak juga itu yang pada naik di stasiun kereta bandara. Nah, ini kita udah... Kita naik ke lantai atas sambil kita nunggu kereta layaknya. Masih belum dateng sih. Sekarang udah jam 6.11 menit. Berapa menit sih keretanya? Jadi kalau kita mau lanjut ke terminal bandara, kita naik kereta layak dari stasiun kereta bandara. Di jadwalnya disini ada penerbangan. Oh, itu 1 menit lagi tuh? Oh, nggak. Itu terminal 1 tuh. 9 menit. Yowes lah. Kita tunggu aja. Nah, itu adalah jadwal keberangkatannya ya nih. Perancis. Ini kayaknya lebih ke penerbangan internasional tuh. Wah, banyak ya. Macam-macam-macam penerbangan disini. Gokil. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat suasana di Bandara Internasional Skarno-Hatta di stasiun kereta bandara. Ini sekarang sudah jam 6.12. Kayak gini suasananya. Tadi ramai juga tuh yang tadi naik TJ tuh. Nah, ini kita lagi nunggu dulu nih. Ini masih belum dateng nih keretanya. Oke. Kayaknya kita nanti naiknya tuh di pintu B. 8 menit diperkirakan keretanya. Oh, ya ini bentar lagi udah mau dateng nih. 1 menit 18.23. Jadi kita naik itu di platform B. Nah, disini nanti kita naik ya. Bentar lagi keretanya udah mau sampek nih. Jadi aku hanya sampek di terminal 2 aja. Nah, disini enaknya ada jadwal gini. Sekarang udah jam 18.20. Oke, kita lagi tunggu nih keretanya. Masuknya deh. Nah, jadi sama kayak MRT. Jadi dahulukan keluar dulu. Habis itu baru kita masuk. Nah, masuknya lewat sini. Jadi ini untuk keluar. Jadi didahulukan keluar dulu. Natik baru. Masuk. Sama kayak sistem MRT. Nah, ini kita lanjut naik kereta layang ya, Francis. Lumayan lah. Nggak rame. Oke, jadi ini disini dia ada masinisnya. Cuma nih kalau kita maju ke terminal 1. Oke, ini kita bentar lagi dah mau perangkat dari stasiun kereta bandara. Nah, jadi ini kita bentar lagi dah mau perangkat dari stasiun kereta KA Bandara nih. Nah, jadi ini kita posisinya itu ada di jemah itu di atas. Jadi nanti kita turun yaitu di terminal 2. Oke, jadi ada perangkat dari stasiun kereta Bandara. Selamat datang di Kalayan. Pemberhentian selanjutnya, terminal 2. Terima kasih telah menonton! Nah, ini kita bentar-bentangan kosan ke di stasiun terminal 2. Nah, disini ya adalah terminal 2-nya. Kalau terminal 2 itu terminalnya paling nyaman itu. Sekarang kita segera tumpah di terminal 2. Selamat datang di terminal 2. Sekarang kita menuju terminal 2. Terima kasih telah menonton! Terminal 2. Oke, ini kita turun di terminal 2. Oh, itu ada jomartuk. Oh, itu ada jomartuk. Oh, dibintu 3. Gokil. Pintu akan segera dibuka. Pintu akan segera dibuka. Nah, ini kita naik ke atas nih kalau ke terminal keperangkatan. Ya, oke. Kita sudah sampai di stasiun terminal 2 ya, Bransis. Nah, untuk ke terminal 2 kita naik ke atas, Bransis. Wah, keren ya. Kita lihat ini. Nah, ini kita mau menuju ke terminal keperangkatan ini. Oke, ini kita sudah naik ini. Nah, itu kita tinggal nyebrang aja tuh ke situ. Ke terminal 2 keperangkatan. Nah, benar ya. Jadi dia ya, keperangkatan terminal 2 itu tinggal nyebrang aja lewat ke Skybridge. Jadi kalau misalnya mau ke musholai itu bisa di terminal bandara tuh. Dekat 2D kalau nggak salah. Nah, di sini di stasiun terdapat ada toilet juga tuh. Ini kita mau sholat maghrib dulu lah. Baru kita nyarik makan. Ya, ini kita tinggal nyebrang aja nih. Wow, keren nih. Ini kita otw ke terminal keperangkatan. Ini berarti turun satu lantai lagi tuh. Sampai kita agak malem. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya tinggal di Jakarta mungkin agak santai sih. Misal yang mungkin yang Bransis tinggal di Pulau Gandung tapi ingin pulangnya agak malem ya agak masalah. Soalnya ada amari. Jadi kalau misalnya kamu mau balik, ini kalau nggak salah Transjakarta tuh jam 12 terakhirnya. Kalau mau balik ke Pulau Gadung, jangan khawatir. Soalnya ada bus amari kok. Nanti turun di Kalinderes naik M3, turun di Monas atau Monumen Nasional, baru naik ini, M2 kalau nggak salah ke Pulau Gadung. Jadi jangan khawatir untuk warga Pulau Gadung yang ingin pulangnya agak terlalu malem sih misalnya. Misalnya jam 10. Nggak masalah sih kalau jam 10 malem. Asal jangan jam 11 aja. Ya maksimal tuh jam setengah 12 lah. Soalnya Transjakarta SH1 tuh hanya sampai jam 12 malem. Kalau dari Soekarno-Hatta. Kalau dari Kalinderes terakhirnya tuh jam 11. Jam 11 malem. Nah ini adalah keberangkatan Departures ya. Oke, bagus nih. Keren juga ya bangunannya. Dia ada jembatan aksesnya gitu. Ini kita turun dulu nih. Wah, semoga aja baterainya masih cukup lah. Ini baterainya udah tinggal lompat. Ini kita turunnya di eskalator aja nih. Papan petunjuk. Ah, gokil juga sih. Ini naik turun-naik turun. Tapi enaknya ada eskalator sih. Nah ini nanti ladeng kok. Kalau kita dapas di dalam. Nah, jadi kalau ke kiri itu keberangkatan domestik. Keberangkatan internasional. Ke kanan. Yang 2E, 2F ke kanan. Ke kiri itu ke 2D. Langsung aja masuk. Wow, dingin juga nih. Akhirnya kita sekarang berada di terminal bandara. Wah, keren banget. Udah lama banget ini. Oke. Jadi kayak gini ya kalau kita lihat di terminal keberangkatan 2. Memang asnya lumayan dingin banget ini berensis. Ini kita coba eksplor dulu nih. Sambil kita closing. Nah itu adalah terminal ke... Perangkatan pintu gate 4. Tergantung sih kalau masuk bisa. Tapi harus ada pemeriksaan. Kalau ini mas kapal yang Lion Air rupanya. Tergantung sih kalau kita lihat di terminal keberangkatan. Yang paling unik enak di terminal 2 tuh. AC-nya lumayan dingin. Daripada di terminal 3. Nah ini adalah self-check-in di sini. Nah kita lihat-lihat sekitar sini. Wah ini was juga nih. Kalau ini adalah 2F ini kayaknya. Yang pintu 5 itu. Biasanya yang penerbangan internasional. Wah ini aslinya ngadem banget sih. Deket Solaria ini. Oke. Nah di sini dia ada self-check-in ini. Gokil. Ya pokoknya kayak gini suasananya di terminal 2. Bagus sih kalau kita lihat ini. Nah ini self-check-innya banyak banget counternya nih. Ya mungkin kalau nggak bawa bagasi berat-berat sih. Misalnya yang cuma bawa tas ransel atau tas koper lah misalnya. Tapi nggak begitu berat banget. Yang ringan lah pokoknya. Nah ini kamu bisa self-check-in. Nggak harus ke check-in manual ya Francis. Wah keren ya. Di ini. Self-check-in. Wah kukil. Oh di sini ada. Apa namanya. Kopernya bisa di ini. Ukur. Berapa kilogram itu. Kopernya misalnya. Nah kalau lu sekarang itu keberangkatan internasional tuh. Kalau nggak salah maskapai Air Asia. Yang lebih ke maskapai low cost carrier. Nah ini kayaknya penerbangan internasional nih. Jadi kalau untuk musola agak ujung ke 2D. Ya memang enak sih kalau kita lihat suasana di bandara ini. Gokil. Nah kayak gini. Kalau kita lihat terminal keberangkatan ini. Oh iya itu ada circle key tuh. Gokil. Ini ada digital lounge disini. Jadi memang kalau peraturan bandara itu kan lebih ketat daripada kereta. Misal kalau bawa barang-barang logam itu. Harus dilepas. Kayak misalnya ikat pinggang. Atau jaket pun harus dilepas itu. Kalau ada pemeriksaan. Iya dulu waktu aku naik saat juga kayak gitu. Nah pokoknya disini dia ada bagasi gitu. Bagus ya kalau kita lihat ini. Ya pokoknya disekitar sini di ujung situ ada ATM ya Brancis. Dan ada Malacatus. Di kanan itu ada Solaria tuh. Nah ini ya ada Malacatus ini. Oke disini terdapat ada sampah ini. Nah tong sampah ini banyak nih. Oh iya ya. Tong sampahnya bagus ya. Gokil. Ya oke. Jadi kayak gitu aja. Yaitu kita sudah nge-review cara ke Bandara Soekarno-Hatta dari Pulau Gadung ya Brancis. Lumayan jauh juga sih. Hampir 3 jam lebih. Dari Pulau Gadung hingga ke Soekarno-Hatta International Airport. Ya oke Brancis. Begitu aja untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review cara ke Bandara International Soekarno-Hatta dari Terminal Pulau Gadung ya Brancis. Oke sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya Brancis. Nah jadi kayak gitu Brancis untuk tips secara ke Bandara Soekarno-Hatta dari Pulau Gadung Brancis. Ya lumayan lah untuk warga Pulau Gadung itu sangat ya Alhamdulillah lumayan bagus sih. Ya kenapa ya? Kalau warga Pulau Gadung itu kan teras Jakarta itu kan enaknya 24 jam. Karena sekarang itu SH1 ya walaupun nggak 24 jam sih. Dia hanya sampai jam 12 malam. Tapi dia kalau terakhirnya itu dari Kalindeles jam 11 malam. Kalau dari Soekarno-Hatta itu jam 12 malam itu terakhir ya. Karena kan hampir 1 jam. Jadi kalau misalnya mau balik itu lumayan lah. Kan ada amari tuh. Jadi kalau misalnya mau balik ke Pulau Gadung itu kamu bisa naik rute SH1. Tapi jangan di atas jam 12 ya. Karena itu udah off kalau dilewat jam 12 itu jam 12 malam. Jadi kayaknya kamu itu nanti kalau ya maksimal tuh jam setengah 12 lah. Udah di stasiun kereta Bandara. Nah kalau mau balik ke Pulau Gadung bisa. Nah ntar turunnya itu di Kalindeles. Naik bus yang rute M3. Transit di halte Monumen Nasional baru naik yang M2 ke Pulau Gadung. Karena amari tuh sekarang enak ya. Sekarang tuh ada Transjakarta tuh 24 jam yang kodor utama. Khususnya untuk Pulau Gadung itu. Mau Pulau Gadung, Ragunan. Ragunan juga ini 24 jam juga. Karena ada M6 dari Galunggung kalau nggak salah itu. Nah itu harus transim berapa kali tuh kalau mau ke Ragunan tuh. Mungkin yang misalnya tinggal di Ragunan sekitarnya. Kemarin kan aku udah pernah nge-review juga tuh dari Ragunan. Tapi aku waktu nge-reviewnya tuh di Terminal 3. Nah ini aku nge-review tuh di Terminal 2. Karena kalau misalnya aku di Terminal 3 agak lumayan jauh. Dan ini kebetulan gue mau sholat dulu. Sholat Maghrib. Soalnya kalau di sini lumayan nggak seramai kayak Terminal 3 sih. Tapi kalau Terminal 2 tuh enaknya adem. Asing ya. Di Terminal Keberangkatan itu. Di sini juga banyak kok Tenan-Tenan. Ada Circle K. Ada Lausanne. Ada Solaria juga di sini. Jadi banyak sih Tenan-Tenan yang menarik juga. Ada Roti O juga rupanya di Terminal 2 itu Bransis. Ya udah lah. Jadi kayak gitu aja ya. Jadi tadi aku naik rute 2A. Yang rute Rawabuaya Pulau Gadung. Atau Pulau Gadung Rawabuaya. Sebenarnya kan aku transit di Petojo. Namun karena terjadi demo. Akhirnya malah transit di Juanda. Bisa sih transit di Petojo. Cuma takutnya rame banget. Kalau misalnya Juanda bisa ya. Gue turunnya di Juanda. Juanda naik Corridor 3. Habis itu aku itu tadi naik Corridor 3 Polos. Hingga ke Kalideres. Nah itu kamu tinggal naik SA-1 ke Soeta. Karena naik Corridor 3 itu kan ada pengalihan. Karena haute Monas itu tutup rupanya. Karena lagi ada demo. Jadi sama kayak kemarin aku nge-review dari Kampung Melayu. Sama ke Bandara Soekarno-Hatta Bransis. Yaudah lah. Jadi kayak gitu aja ya. Untuk vlog kali ini Bransis. Dan terima kasih sudah menonton di channel Ngarastiwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.